Dan saat ini sudah tersambung bersama kami, Camat Ciledug, Syarifudin. Selamat sore, Pak Syarifudin. Selamat sore, Bapak. Pak Syarifudin, apa yang terjadi pada saat itu? Benar Anda memarahi seorang relawan? Mungkin bahasanya bukan memarahi, Pak. Saya hanya menegur dalam proses penanganan ADSOP. Oke, itu memang harus kita lakukan dengan teman-teman Basarnas, TNI-PORI, dan RTRW. Sehingga mungkin pada saat itu saya hanya menyampaikan agar kita tetap melakukan penanganan secara ADSOP. Memang benar teman-teman juga baik relawan, TNI-PORI, Basarnas telah melakukan penanganan evakuasi dengan maksimal. Apabila ada kejadian yang kemarin itu, sekali lagi mungkin di luar dari keinginan saya. Dan tidak bermaksud untuk memarahi relawan manapun yang ada pada saat itu di tempat terjadinya evakuasi warga kami di Wismatajur. Oleh karena itu, saya lagi atas nama institusi, atas nama pribadi, atas nama pemerintah kota, saya maaf kepada semua masyarakat, relawan, lembaga, institusi yang telah melakukan kerjasama penanganan evakuasi penanganan banjir. Sehingga masyarakat kami dapat terselamatkan dari tempat banjir yang ada di dalam lokasi rumah Wismatajur. Baik, Pak Sarifudin, apakah betul ketika itu memang ada salah koordinasi begitu dengan relawan? Mungkin karena kita semuanya capek, Bu. Mungkin dari relawan juga capek. Saya juga capek. Sudah dari kemarin tidak tidur, menangani masalah banjir. Mungkin koordinasi salah satu faktor utama kesalahpahaman antara kami dengan relawan, dengan masyarakat, yang memang tujuannya sama-sama, yaitu ingin menyelamatkan warga, ingin menyelamatkan manusia. Tidak lain, tidak bukan. Oleh karena itu, itulah yang menjadi fokus kita semua, baik kami dari pemerintah, baik relawan, ataupun lembaga-lembaga lain yang sama-sama ingin punya tujuan kemanusiaan. Oke, Pak Sarifudin, detailnya kesalahan koordinasi seperti apa yang dilakukan oleh relawan tersebut? Mungkin secara detil saya tidak begitu mengetahui, karena memang setiap penanganan suatu pekerjaan pasti ada SOP-nya. Mungkin teman-teman juga dari relawan punya SOP sendiri, itu pun di luar dari konteks pengetahuan kami. Sehingga saya tidak begitu mengetahui SOP apa yang dia punya. Mungkin itu yang memang harus saya jelaskan kepada masyarakat luar. Memang pada saat ini sudah mengetahui permasalahan itu secara umum. Oke, Pak Sarifudin sudah meminta maaf kepada media, tapi apakah sudah ada komunikasi dengan relawan tersebut, Pak? Saya sudah komunikasi dengan relawan tersebut, dia telepon, Alhamdulillah dia juga merespon. Sehingga antara kami dengan beliau saat ini sudah tidak ada masalah lagi. Oke, yang dilakukan relawan tersebut, ini mungkin agar-agar ketika kedepannya koordinasinya bisa-bisa lebih jelas. Kalau bisa Anda jelaskan, Pak Sarifudin, hal apa yang dilakukan oleh relawan tersebut sehingga Anda terbawa emosi pada saat itu? Ijin, Bapak. Kami pada saat itu sama-sama capek. Sehingga pada saat itu mungkin emosi saya juga agar belum terkendali karena faktor kelelahan seletih. Jadi, permasalahan yang saya hadapi. Khususnya buat saya, mungkin buat bukan teman-teman relawan. Teman-teman relawan memang sangat maksimal membantu warga kami untuk melakukan penyelamatan korban banjir yang terjadi di seluruh hampir wilayah Indonesia dan Jakarta pada khususnya. Baik, terima kasih Pak Sarifudin, Cama Celeduk sudah bergabung bersama kami di I Newsore.